kasar ya kemudian apakah yang sentuh kasir kemudian hanya nama Agus dijual kemudian setelah banyak kita disini pengawas apakah seperti itu yang jelas cara-cara yang kita anggap cara-cara kriminal itu sudah kita laporkan dengan nomor laporan polisi tanggal 26 Oktober ya pasal 369 KUHP kemudian penjembaran nama baiknya juga sudah dilaporkan langsung oleh Agus Salim karena untuk penjembaran nama baik itu harus langsung dari yang bersambutan sedangkan pasaran yang lain bisa diposilkan oleh lawyer jadi selama NOPI hanya membuat pengetahuan cerita itu hanyalah keterangan-keterangan dia untuk membenarkan dirinya ya bukan mencari solusi tapi mencari polisi namanya nah oleh karena itu kita minta kepada kepolisian untuk memperlakukan Agus agak istimewa karena Agus ini buta dan sakit harus jemput bola agar Agus bisa datang atau di polisi datang diperiksa kemudian proses naikkan penyidikan kalau perlu ditahan orang-orang yang melanggar hukum itu oleh karena itu siapapun ada orang-orang yang di belakang ini baik teman saya yang teman saya yang berlawanan dengan saya udah gua nggak anggap teman lagi karena mereka saya anggap tidak sayang sama manusia yang buta kalau misalnya masih orang-orang normal lu lu lawan sih gua sih masih anggap mungkin lo pengen ngetop tapi kalau udah lawan orang buta lu nyerang gue berarti lu nggak usah berteman sama gue lagi deh kalau teman gua adalah orang-orang yang punya tingkat kemanusiaan jangan berpikir NOPI ini lama membantu orang bukan itu persoalannya persoalannya yang terjadi ya kalau NOPI benar Agus salah kan uangnya ada uang 1,3 miliar ada di NOPI ya ya tinggal luruskan ini tidak komentar komen di like orang dia posting di akun dia yang sebegitu banyak follower tiba-tiba ya malu kemudian dilibatkanlah bapaknya diwawancara eh yang punya uang itu kan Agus ya kalau memang agak telah dikit itu wajar orang buta tunggu deh sembuh atau tinggal dibilang aja Gus ini uang jangan dipakai ya terus gantung kalau pun Agus mau habisin uangnya kenapa yang rugi siapa emang dipidana yang dipenjara NOPI enggak kan ya kalau misalnya kalian mengatakan aja nggak dipercaya lagi loh masa uang ditransfer ke Agus Agus yang gunakan NOPI nggak dipercaya justru kalian siapa yang nggak percaya Agus kalian buat sehingga Agus harusnya dipercaya nah muncullah selama ini kalian ngurus balita ngurus ODGJ mereka nggak bisa komplain sekarang Agus manajer ada pengecara pembela kaum lemah para kabas ya pusinglah kalian menghadapi kita dan saya melihat kalau pekerja kemanusiaan tuh harusnya dia cari kita Oh Mas Farhat kita luruskan ini uangnya ada ini tidak ini memang mereka mau perang lawan kita menurut saya lawanmu bukan para kabas lawan kalian adalah hukum jadi salah jadi hukum dan sadarlah gitu mau diputar balik bagaimanapun dimana-mana teman gue yang pinter-pinter bilang uangnya Agus udahlah Agus udah buta biarkan aja dinikmati uangnya diatur dengan keluarga yang ngapain dicampurin lagi kecuali kalau NOPI mau jadi istrinya Agus boleh diatur tapi selama dia jadi ketua yayasan ya tidak bisa diatur nah kecuali uang itu masuk dan sekalipun yayasannya menyumbang juga mau buat kesehatan itu urusannya Agus bukan berarti dikasih nomor rekeningnya Agus dipamerin dimasukin dana sekarang kalau saya udah masuk terus uangnya NOPI lagi uangnya yayasan lagi enggak kan ya udahlah mau dibola balik berdebat seperti ini mah saya justru kaget gitu kecuali uang yayasan sekarang NOPI bilang kalau yayasan dibuat tiga hari donasi terus lebih dari tiga hari uang buat dia operasional ya berarti ada yang nggak benar kita minta diaudit dan seluruh dana yang diminta yang dipromosikan dari rekening Densu yang menggunakan rekening yayasan itu diaudit juga berapa uangnya masuk itu yang perlu bukan masalah uang yang orang langsung kirim ke rekening Agus nah jadi saya juga sangat terhatin dengan pendukung-pendukung fiktif daripada yayasan yang dimana orang-orang yang membuli kita ini adalah akun-akun bodong akun-akun kuncian akun-akun yang memang digerakkan nanti kita minta polisi untuk menyelidiki gitu kenapa banyak yang membuli akun bodong apa tujuan siapa yang menggerakkan kalau terkait dengan pemilik yayasan ya tanpa pasal lagi ya Nah oleh karena itu saya menganggap selama kita ribut masalah ini berarti kalian enggak punya rasa kemanusiaan apalagi menjadikan objek penderitaan Agus yang uangnya udah nggak di dia dibilang jelek dibilang beli shopee sekarang gini kalau misalnya Hai Nopi bisa membuktikan Agus beli pakai bayaran shopee pakai uang itu bolehlah kan nggak tidak apa-apa ya yang Agus ngasih ke saudaranya yang dia tinggalin rumah kemudian dia bayar tapi ternyata uang itu tidak ada digunakan untuk mereka di luar daripada itu dan penggunaan shopee karena penggunaan depannya yang malu siapa harusnya pakai ini dong supaya apa supaya lu gak main fitnah jangan bikin orang malu akhirnya kan orangnya kerja di doang pakai-makai uang Agus padahal tidak seperti itu Hai kan menyambutnya antara Agus dan mamanya si Wawa Wawa ini kan dikasih minyak uang katanya punya hutang 90 juta kemudian dipotong-dipotong jadi 36 sisanya kan uang udah dibalikin di transfer ke Yayasan ada di kemudian terus apalagi yang mau diributin ya kan dan kalaupun Agus memberi orang tuanya 50 juta pegang atau isteri 300 juta nggak apa-apa dong karena kalau ada apa-apa kan rekening itu digunakan karena Agus terbatas mata dan pelanggiatannya nah terus dibilang kenapa dibagi kaya warna Uangnya udah di Nopi uangnya di Nopi terus apa yang mau dibagi sama aja kalian berita kosong bahwa Agus dapat 1,4 miliar 1,3 miliar kemudian uangnya dibagi-bagi saya bertanggung uangnya di dia ya kalau uangnya udah di dia ya nggak usah lagi ngomong ya nggak usah ngomong lagi Hai pemirsa uang di saya Agus nggak bisa memakai papa kecuali izin saya wewe kan gitu kan selesai ya ejek aja Agus nggak bisa uang sekarang seolah-olah Agus menghabiskan uang dipikirannya orang uang 1,4 miliar udah habis sama Agus padahal enggak begitu gua jelasin nih bukti transfernya nih 1 miliar nih nih 1 miliar transfer ke rekening yayasannya Nopi ya nih 300 juta nih ngejek kalian ngejek apa lagi nih ini uangnya di transfer nah kemudian dengan cara apa dengan cara nakut-nakutin nakutin apa nah nih laporin ke Dinsos semua ditakut-takutin semua orang takut orang malu jadi sekarang dibilang Agus menyerahkan sih enggak ada rela nggak ada rela ya kalau uangnya Nopi dia minta dari ayasan direla-rela kalau uangnya orang ngasih rela itu bukan suka rela gitu itu namanya pemerasan dan dilaporkan juga pasal pemerasan kok Bang artinya dari yang Agus minta rekening rekeningnya Pak Agus pribadi aja yang dicantutkan gitu itu berarti bukan urusan dari Pak Agus sendiri atau gimana bukan kan tidak ada aturan tidak melanggar pidana kalau donasi kan dia bilang gini bunyinya gini bunyinya nih ini harus jelas ya abang nanti nonton press content ofi sedikit boleh ya bang bentar habis ini apalagi mau dilihat kita udah ngelaporin dia ini nih jika teman-teman ingin membantu untuk pengobatan Mas Agus silahkan kirim bantuan melalui BCA atas nama Gus Salim salahnya dimana orang Indonesia ini beli rumah beli apa mau langsung nggak mau melalui perantara curiga aja makanya kalau ayasan dicuriga itu ya wajar-wajar aja sih banyak dana-dana bisa gunakan dari ayasan temannya bantu seikhlasnya untuk Bapak Agus keluarga sama-sama kita doain pertolongan Tuhan dan keadilan Pak Agus tuh itu di storynya Densu Densu oke nah kemudian selengkapnya nonton persiapkan mental bikin hanti hancur ya kan silahkan kalau ingin membantunya silahkan kalau nggak inginnya nggak usah oke tiba-tiba udah terkumpul dana kok jadi punya yayasan betul nggak sekarang gini ini kalau uangnya masih di Agus terus Parhat bawel Parhat ngomong bolehlah wah Parhat ini ini uang dari dia terus siapa yang kita cari kan aneh gitu terus tidak berhenti loh menjelekan Agus semua nggak berhenti Agus tuh marah kenapa di posting itu kan orang yang jeleknya ya kenapa lu posting di tempat lu maunya lu tutupin lu marah orang yang nggak bangga banget ya kan caranya itu lu darah ketahuan lah ya nanti kalau gua kuliah gua jadi dosennya gua ajarin bagaimana cara bisa menjaga perilaku tata etika tata cara dengan cara tidak mempermalukan orang pura-pura jadi baik ngirang orang ya gua baca makanya gua lawan pahlawan bela cowok lemah berada di belakang Agus untuk menghajar ngukul orang-orang yang jahat sama orang buta orang yang tidak punya kepudelian tidak punya empati terhadap Agus orang buta gua yakin kalian ada kalah tidak ada yang menang kalau ngelayan orang buta ya uang di dia terus yang dituduh maling ini kan nggak baik nah tadi di preskon Teknofi juga bilang dari rekening yang dicatutkan di Bank Denso Teknofi ini tidak ada catut ini kan mereka tidak ada masalah masalahnya kan hanya gara-gara tidak ada pencatutan kalau mencatut laporkan Agus menaruh dia iya oke yang ada dia yang diperiksa nanti tapi dari Teknofi sendiri minta mutasi ke Pak Agus banget kan sudah dikasih iya maksudnya tapi kenapa Transmen lari ke 1 miliar gara-gara Gary Gary yang Agus yang marah disitu ini melanggar hukum ya tapi karena orang buta tidak berdaya ya sudah daripada dimakan buaya ya udah tenang tangan ikhlas betul nggak? mungkin kalau dari Teknofi tadi lebih banyak menerima jika dilaporkan oleh Pak Agus dia harus dilaporkan dia harus kapok kalau nggak begini bagaimana kalau nanti ada orang-orang yang buta orang-orang gila kalau mereka nggak bisa ngomong apa-apa ini adalah saat yang tepat diaudit Nofi nggak boleh bilang aduh silahkan naudit sini lu sini mana gua audit benar nggak berani hanya ngomong doang makanya jalur polisi yang benar tidak ada solusi ya polisi selesai oke terima kasih terima kasih